Kelompok yang berafiliasi dengan Yisbollah melancarkan operasi pertamanya melawan Israel sejak banjir Al-Aqsa. Brigade Perlawanan Lebanon adalah sebuah kelompok paramiliter yang terkait dengan Yisbollah, yang mengaku bertanggung jawab atas operasi militer melawan Israel di Lebanon Selatan. Pengumuman ini menandai yang pertama bagi kelompok tersebut sejak peluncuran banjir Al-Aqsa tahun lalu. Ada pun mereka meluncurkan roket ke lokasi Reysad Al-Qaun Israel di pertenakan CP Lebanon pada Jumat 12 Juli silam. Seperti diketahui, kini Yisbollah mendukung Hamas untuk menghentikan serangan hanya jika gencatan senjata di jalur Gaza. Permintaan Lebanon dan Yisbollah menolak permintaan negara pendudukan untuk mengevakuasi pejuang Yisbollah dari wilayah perbatasan. Belak Parlemen Nabi Peri menyambut baik upaya internasional untuk mengakhiri agresi Israel terhadap Gaza dan menentang pembentukan zona penyanggat di Lebanon. Pada bulan Oktober, Brigade Perlawanan Lebanon kehilangan dua pejuangnya, Ali Kamal Abtil Aal Jihad, Hussein Hassan Abtil Aal Bilal, dan dari kota Hilta di Lebanon Selatan. Tembakan lintas batas terus berlanjut hingga sebuah kendaraan tentara Lebanon baru-baru ini terkena tembakan Israel. Para personel perlawanan Lebanon berhasil lolos tanpa cedera. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!